Laron penghisap darah jelit 2. TKTK seputar Raja Laron. Bulan 3 tanggal 2, menjelang tengah hari, di tepi telaga. Air kelihatan jernih berwarna hijau dengan latar belakang bukit nan biru, pepohonan liu tumbuh rimbun di sepanjang tepi telaga, musim semi memang musim yang mudah membuat orang mabuk, membuat orang terpesona. Perasaan Jui Pahai sangat murung, kesal dan masgul, jauh lebih murung ketimbang mabuk oleh air kata-kata, kemurungan yang susah terurai, bahkan semakin berusaha dihilangkan, perasaan itu semakin mencekam. Kejadian semalam masih jelas terbayang di depan matanya, meski kini dia sedang berjalan menelusuri pepohonan liu yang rindang, namun langkah kakinya terasa berat. Pemandangan alam nan indah yang terbentang di hadapannya tidak membuat perasaannya tenang, dia bahkan seakan tidak melihatnya, seakan tidak merasakannya. Dalam keadaan seperti ini, dia memang tidak punya naps untuk menikmati kesemuanya itu. Hari ini dia memang sengaja datang ke sana, karena di tempat inilah dia akan menemukan Tuxiao Tian. Tuxiao Tian adalah sahabat karibnya, dia pun seorang wakil lopas di wilayah itu, seorang jago golok yang handal, selain pintar, kungfunya juga hebat. Hingga sampai hari ini sudah begitu banyak kasus besar yang berhasil dibongkar olehnya. Ada orang bilang, bila latar belakang Tuxiao Tian setengah saja melebih Nyo Oshin, maka yang jadi komandan opas di kota ini bukan Nyo Oshin melainkan Tuxiao Tian. Menanggapi gurauan semacam ini, Tuxiao Tian tidak pernah memberikan pandangan maupun pendapat pribadinya. Dia seperti sudah amat puas dengan posisinya sekarang, wakil komandan opas. Sekarang dia sedang berjalan menuju ke sisi Jui Pahai, lagak maupun gayanya persis seperti orang yang sedang terbuai karena mabuk oleh keindahan alam di tepi telaga yang rimbun dengan pohon liu itu. Berbicara sejujurnya, kedatangannya ke tempat itu memang khusus untuk menikmati pemandangan alam di sana. Karena belum lama ini dia berhasil membongkar sebuah kasus kriminal yang sangat berat, dalam kondisi demikian, dia butuh tempat rileks untuk mengendorkan semua otot dan uratnya yang telah cukup lama kencang dan tegang. Dia baru terperanjat setelah Jui Pahai berada di sisinya, dengan pandangan terkejut bercampur keheranan di tatapnya wajah sahabatnya lekat-lekat. Dia seperti tertegun, keheranan dan tidak percaya kalau bakal berjumpa dengan Jui Pahai di tempat seperti ini, dia sangat mengenal siapa Jui Pahai itu dan tahu pasti apa kegemerannya. Tempat semacam ini jelas bukan tempat yang cocok bagi Jui Pahai, dia bukan termasuk taat manusia yang bisa menikmati keindahan alam, terlebih kedatangan Jui Pahai kali ini hanya seorang diri. Jui Pahai sedang mengawasi dirinya pula, dia menatap wajah rekannya dengan mimik muka yang sangat aneh, mimik muka istimewa. Tusiao Tian semakin keheranan, setelah menyapanya sambil tertawa, dia menegur, jadi kau pun menyukai tempat ini tidak terlalu suka jawab Jui Pahai dengan sorot metel, tidak tenang. Sungguh aneh, aku tidak menyangka bakal berjumpa dengan kau di tempat semacam ini kembali Tusiao Tian berseru sambil tertawa. Tapi aku dapat menduganya Oya Tusiao Tian tertegun. Aku telah berkunjung ke rumahmu, orang rumah yang mengatakan kalau kau berada di sini OOH, jadi kau sengaja datang kemari karena ada keperluan denganku seru Tusiao Tian seperti baru mengerti. Jui Pahai manggut-manggut pelan. Persoalan apa yang kau hadapi? Kenapa terburu-buru mencari aku kembali Tusiao Tian bertanya keheranan. Aku khusus kemari karena butuh petunjukmu tentang satu hal bicara sampai di situ, dia berbalik badan dan kembali berjalan menelusuri jalanan yang baru saja dilaluinya. Dalam keadaan begini terpaksa Tusiao Tian mengikuti dari belakang. Sambil berjalan kembali Jui Pahai berkata lagi, Aku tahukah sudah banyak mengembara di seantara jagad, pengetahuan dan pengalamanmu sangat luas, banyak kejadian, banyak wilayah yang mungkin tidak pernah diketahui orang, bagaimu bukan satu kejadian yang aneh atau paling tidak sama sekali. Tidak ada bayangan sebenarnya apa masalahmu tidak tahan Tusiao Tian menegur. Pernah tahu mahluk yang bernama laron penghisap darah tanya Jui Pahai sambil bersin beberapa kali. Laron penghisap darah Tusiao Tian agak tertegun, Maksudmu laron penghisap darah yang banyak hidup di dalam belantara hutan di wilayah Siao Tian agak. Ma'ah, rupanya kau tahu juga tentang hal ini seru Jui Pahai kegirangan. Aku memang berasal dari wilayah Siaus yang bagus sekali, kenapa secara tiba-tiba kau menanyakan soal mahluk itu Tusiao Tian bertanya lebih jauh. Jui Pahai tidak langsung menjawab, kembali dia bertanya, sebenarnya mahluk apakah itu salah satu jenis laron sahut Tusiao Tian sambil berusaha menekan perasaan heran dan tercengangnya. Jadi sama persis seperti jenis laron pada umumnya bentuk luarnya memang sama persis, tapi warnanya sangat berbeda apa warnanya hijau muda Tusiao Tian menerangkan sambil tertawa, hijau muda mendekati warna batu kemala hijau, matanya berwarna merah, pada kedua belah sayapnya terdapat pula guratan merah bermotif mata, sepasang matu itu pun berwarna merah, semerah darah segar, sementara di sekeliling matanya dipenuhi serat-serat merah seperti guratan darah segar apakah karena sering menghisap darah manusia dan hewan, maka dia berubah menjadi bentuk seperti itu oha, jadi kau pun terpengaruh oleh cerita dongeng itu serutu Siao Tian sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Memangnya berita itu hanya sekedar berita angin? Memang begitulah serutu Siao Tian sambil tertawa dan manggut-manggut. Kalau memang begitu, kenapa makhluk tersebut dinamakan laron penghisap darah ini disebabkan sepasang matanya yang berwarna merah darah, garis kuratan matu yang merah darah serta garis-garis darah pada sepasang sayapnya, orang yang kurang tahu beranggapan bahwa merahnya matu, tersebut lantaran kebanyakan menghisap darah manusia dan hewan, akhirnya semua orang pun menyebut laron tersebut sebagai laron penghisap darah setelah berhenti sejenak, kembali terusnya, orang bukan hanya menyebutnya sebagai laron penghisap darah, malahan ada yang menyebutnya sebagai penyamun bermuka setan IAA, betul. Jika dipandang dari punggungnya makhluk itu memang mirip sekali dengan selembar wajah setan tanpa terasa Jui Pahai mengangguk membenarkan. Tiba-tiba tuh Siao Tian tertawa tergelak, selanya, kapan sih kau pernah bertemu setan Jui Pahai melengat? Sesaat kemudian dah menggeleng, belum pernah aku melihat setan lantas dari mana kau bisa membayangkan tampang setan itu seperti apa aku sendiri pun kurang tahu, aku hanya berpendapat tampang manusia tidak mungkin sejelek dan seseram itu tuh Siao Tian kembali tertawa tergelak, terusnya, ada sementara orang menyebut makhluk itu sebagai laron bermata burung gereja, laron bermata iblis, hal ini disebabkan, pada sepasang sayapnya terdapat guratan merah bermotif mati darah, apakah laron semacam ini dapat menghisap darah? Tentu saja tidak dapat, sebab guratan merah darah bermotif mati yang tumbuh di sayap makhluk itu sudah ada semenjak lahir kau yakin tuh Siao Tian tidak menjawab, dia terbungkam. Melihat itu, Jui Pahai segera menatapnya lekat-lekat di tatapnya wajah rekannya itu sekejap, kemudian setelah tertawa getir kembali tuh Siao Tian berkata, walaupun aku tidak berani mengatakan yakin, namun hingga detik ini belum satu kalipun menyaksikan ada laron yang bisa menghisap darah, bahkan mendengar cerita orang pun belum pernah siapa tahu orang yang benar-benar pernah melihatnya sudah pada mampus semua, mati karena badannya kering, mati karena cairan darahnya telah dihisap habis oleh si laron penghisap darah itu setelah menarik napas dalam-dalam, lanjutnya, orang mati kan tidak mungkin bisa berbicara tuh Siao Tian tertawa getir, mungkin saja apa yang kau katakan itu benar, tapi menurut apa yang ku ketahui, jenis laron itu tidak sukada siapa tahu ada pengecualian sekali lagi tuh Siao Tian gelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya, hingga detik ini aku tetap berpendapat bahwa apa yang kau ucapkan itu hanya sekedar berita angin, isapan jempol, hanya sekedar dongeng aku pun berharap ke semuanya itu hanya sekedar berita isapan jempol belaka Oya A paling tidak, aku sudah tidak perlu menguatirkannya lagi lanjut Jui Pahai, sebenarnya apa yang kau kuatirkan tanya tuh Siao Tian agak melengat, aku kuatir ada laron penghisap darah yang menghisap darah tubuhku hingga mengering tuh Siao Tian semakin tercengang, dengan perasaan tidak habis mengerti kembali tanyanya, kapan kau telah bertemu dengan laron penghisap darah kemarin malam, kemarin malam tuh Siao Tian semakin tercengang, walaupun aku pernah mendengar cerita dongeng mengenai laron penghisap darah, namun selama hidup belum pernah berkunjung ke wilayah Siao Xiang, aku pun belum pernah melihat laron penghisap darah, tapi kemarin malam, atas dasar apa kau yakin kalau makhluk yang kau jumpai semalam adalah laron penghisap darah selatu Siao Tian cepat? Jui Pahai menghela napas panjang, karena laron yang tiba-tiba muncul di dalam perpustakaanku semalam, persis sama seperti laron penghisap darah yang dilukiskan dalam cerita dongeng. Tapi wilayah Siao Xiang selisih jauh sekali dari tempat ini, mana mungkin laron penghisap darah bisa terbang melewati wilayah yang begitu luas hingga tiba di sini? Belum pernah ku dengar ada kejadian seperti ini serutu Siao Tian semakin keheranan. Benar, aku sendiri pun belum pernah dengar orang bercerita kalau di tempat ini bisa melihat kehadiran laron penghisap darah mungkin juga lantaran ketidaksesuaian suasana dan hawa di tempat ini dengan daerah asalnya, walau begitu bukan berarti suasana dan hawa di sini tidak mungkin bisa terjadi perubahan, juga tidak menutup kemungkinan ada laron penghisap darah yang mampu terbang melintasi wilayah yang luas untuk tiba di sini setelah tertawa dan berganti napas, kembali terusnya, padahal meskipun kau telah melihat munculnya seekor laron penghisap darah di sini, bukan berarti kau meski khawatir setengah mati. Ketika masih berdiam di daerah Siao Siang dulu, aku pun sering bertemu dengan laron penghisap darah, tapi kenyataannya bukankah hingga detik ini aku masih bisa hidup segar bugar tatkala kau bertemu dengan makhluk-makhluk tersebut tempoh hari, bisa jadi mereka sudah kekenyangan sehingga tidak berniat menghisap darah melagi ujar Jui Pahai. Hahaha, mungkin saja perkataanmu itu benar Jui Pahai tidak ikut tertawa, wajahnya semakin murung, keningnya makin berkerut. Tu Siao Tian merasa kurang lewasa untuk tertawa sendirian, maka sambil berhenti tertawa katanya lagi, aku liatkah sudah dibikin ketakutan lantaran bertemu dengan laron penghisap darah semalam. Jui Pahai tidak menyangkal, dengan mulut membungkam dia mengangguk berulang kali. Memangnya laron penghisap darah yang kau jumpai semalam ada niat akan menghisap darahmu tanya Tu Siao Tian lebih lanjut. Paras muka Jui Pahai berubah hebat, sahutnya tegas, yaa, aku memang melihat kalau dia bermaksud demikian kemudian, apakah dia sudah menghisap darahmu ejek Tu Siao Tian lagi sambil tertawa. Bila dilihat dari lagaknya, dia seakan telah menganggap perkataan dari Jui Pahai itu sebagai bahan gurauan. Jui Pahai masih tetap membungkam, tidak tertawa, pun tidak peduli dengan ejekan dari Tu Siao Tian, ujarnya bersungguh-sungguh, tidak, baru saja dia akan menerkam tubuhku, pedangku sudah melancarkan serangan maut ketubuhnya kali ini. Tu Siao Tian nampak terperanjat, serunya tertahan, untuk menghadapi seekor laron pun kau telah menggunakan senjata andalanmu. Jika ditinjau dari lagak serta logak bicaranya, dia seolah sedang menyindir Jui Pahai karena membesar-besarkan sebuah masalah yang sesungguhnya kecil. Jui Pahai sama sekali tak menggubris, bahkan tambahnya, bukan hanya menggunakan senjata andalanku, bahkan senjata rahasia telah kugunakan juga It Kiam Jitseng, satu pedang tujuh bintang. Benar, hampir semuanya telah aku gunakan jawab Jui Pahai serius. Kini Tu Siao Tian baru benar-benar terkesiap, akhirnya dia sadar bahwa apa yang diceritakan Jui Pahai bukanlah cerita lelucon. Jitseng Tohun, It Kiam Kot Mia, tujuh bintang pembetut sukma, satu tusukan mencabut nyawa, merupakan kepandayan pamungkas andalan Jui Pahai, tidak sembarangan jago yang mampu menghadapinya, selama inipun kepandayan pamungkas ini tidak akan digunakan bila keadaan tidak terlampau gawat. Lantas, bagaimana hasilnya? Tanya Tu Siao Tian kemudian. Begitu aku lancarkan serangan dengan satu pedang tujuh bintang, tahu-tahu laron penghisap darah lenyap tidak berbekas bagaimana lenyapnya desak Tu Siao Tian. Hilang lenyap dengan begitu saja, lenyap secara tiba-tiba bagaikan setan iblis apakah semalam kau mabuk berategur Tu Siao Tian kemudian sambil menatap rekannya lekat-lekat. Tidak, jangan lagi mabuk, minum arak setetes pun tidak berarti kau tidur kelewat awal hingga bermimpi kata Tu Siao Tian lebih jauh. Waktu itu aku baru saja menghantar tamuku pulang, kemudian balik ke perpustakaan dan baru saja akan masuk ke dalam Tu Siao Tian membelalakan matanya lebar-lebar, serunya cepat. Kalau memang bukan mabuk kepayang karena pengaruh alkohol, juga bukan bermimpi karena kebanyakan tidur, berarti apa yang kau ceritakan merupakan kejadian yang beneran juipahai menghela nafas panjang, Hai, masa sampai sekarang kau masih sangsi dengan perkataan Kutu Siao Tian tertawa getir, kini kau sudah menceritakan semua kejadian dengan begitu nyata, biar masih sangsi juga aku harus mulai belajar menerima ucapanmu sebagai satu kenyataan padahal kalau bukan mengalami sendiri belum tentu aku percaya kalau peristiwa ini merupakan sebuah kenyataan kata Jui Pahai pula sambil tertawa getir. Kali ini kau datang mencari aku, apakah tujuanmu hanya ingin beritahukan kejadian ini saja masih ada dua alasan lain apa alasanmu yang pertama aku ingin tahu secara jelas, apakah benar terdapat makhluk yang disebut laron penghisap darah dan sekarang kau sudah jelas, lantas apa alasanmu yang kedua minta petunjukmu, bagaimana Kero menanggulangi serangan dari makhluk semacam ini untuk sesaat tujuan berdiri termangu, agaknya dia tidak menyangka kalau harus menghadapi permintaan semacam ini. Terdengar Jui Pahai berkata lebih jauh, sebenarnya Kero apa yang paling tepat untuk menanggulangi serangan mematikan dari laron penghisap darah. Benda apa pula yang paling dipantang laron penghisap darah semacam ini tujuan berdiri melongot, lama kemudian dia baru tertawa getir sembari menggeleng, aku sendiri juga tidak tahu seketika itu juga semangat Jui Pahai surut kembali, dia jadi lemas dan tidak bernapsu untuk bicara lagi. Tapi kau pun tidak usah kelewat khawatir buru-buru tu siya utian menghibur, aku rasa makhluk tersebut belum tentu sangat menakutkan seperti apa yang diceritakan orang tiba-tiba Jui Pahai berkata lagi, aku masih dengar ada orang yang bercerita demikian, laron pertama yang munculkan diri biasanya adalah utusan dari Raja Laron penghisap darah, ketika Seng Raja Laron sudah memilih sasaran yang akan dijadikan korban penghisapan darah, dia akan mengiring utusannya, seakan hendak memberi kabar kepada orang tersebut bahwa dia akan terpilih menjadi korban, maka setelah kemunculan Seng utusan, laron penghisap darah baru akan muncul berikutnya, menanti Seng Raja Laron sudah menampilkan diri, kawanan laron itu baru akan menyerang bersama-sama, setiap laron akan menusukan tabung suntiknya ke tubuh Seng korban lalu beramai-ramai menghisap cairan darah korbannya sampai mengering benar, cerita yang beredar memang mengatakan begitu tu siya utian mengangguk tanda membenarkan, aku dengar Raja Laron baru akan muncul di saat malam bulan purnama konon memang begitu kembali tu siya utian mengangguk setelah termenung dan berpikir sejenak, menyusul kemudian ia berkata lebih jauh, malam ini baru tanggal 2, hingga tanggal 15 berarti masih ada 13 malam tapi dengan cepat 13 malam akan berlalu dengan begitu saja kalau begitu selama berapa malam nanti cobalah lebih waspada dan berhati-hati, apabila laron penghisap darah itu muncul kembali, rasanya belum terlambat bagi kita untuk mencari akal guna menghadapinya Jui Pahai tidak bicara lagi, dia terbungkam dalam seribu bahasa. Berapa hari lagi, aku pasti akan datang berkunjung ke rumahmu kembali tu siya utian berjanji. Jui Pahai tetap membungkam tanpa menjawab, mendadak dia menghentikan langkah kakinya. Tanpa terasa tu siya utian ikut menghentikan langkahnya sembari bergumam, mungkin apa yang kau tampak hanya gambar ilusi yang muncul sesaat. Karena terpengaruh oleh ilusi tersebut maka kau kira ada laron penghisap darah hendak menghisap darahmu ketika selesai mengucapkan perkataan itu, dia baru menjumpai kalau sepasang Jui Pahai sedang terbelalak lebar-lebar, dengan wajah tertegun dan mulut melongo dia sedang mengawasi sebuah dahan pohon liu yang tumbuh di tepi jalan. Tanpa terasa dia mengikuti arah pandangan metrekannya dan mengawasi pula dahan pohon itu. Namun dengan cepat paras mukanya berubah hebat, ternyata di atas dahan pohon itu bertengger dua ekor laron. Laron hijau yang tubuhnya mengkilat bagaikan batu kemala hijau, di atas sayapnya seakan dipenuhi garis-garis merah darah dengan sepasang metu yang merah membara. Sepasang mata laron yang tumbuh di atas kepalanya juga berwarna merah membara, begitu merahnya sehingga mirip dengan darah segar. Laron penghisap darah. Tusiao Tian tertegun, matanya mendolong, wajahnya berubah hebat, setelah tertegun sesaat tiba-tiba dia melangkah maju, dengan satu gerakan cepat dihampirinya dahan pohon liu itu. Jui Pahai mencoba menghalangi namun tidak berhasil, untuk sesaat dia jadi melongo dan tidak sepatah kata pun mampu diucapkan. Ketika tiba di dekat pohon liu itu, Tusiao Tian memperlambat langkah kakinya, begitu dia berhenti melangkah, tangan kanannya secepat kilat menyambar ke depan, mencengkeram seekor laron penghisap darah yang berada di situ. Biarpun gerakan serangannya amat cepat, ternyata gerakan laron penghisap darah itu jauh lebih cepat, belum sempat menyentuh makhluk tersebut, tahu-tahu kedua ekor laron penghisap darah itu sudah terbang ke angkasa. Reaksi maupun kesensitifan laron penghisap darah itu ternyata sama sekali tidak berada di bawah kecepatan reaksi kupu-kupu. Gerakan tubuh Tusiao Tian semakin cekatan, mendadak dia melambung ke tengah udara sambil melancarkan tiga kali sambaran, akhirnya dengan satu gerakan cepat ia berhasil menangkap laron penghisap darah itu. Jangan dilihat gerakan tubuhnya sangat cekat dan kasar, ternyata kekuatan yang digunakan telah diperhitungkan dengan matang, hal ini menyebabkan laron penghisap darah. Itu sama sekali tidak sampai tergencet mati walau telah berhasil dicengkeram olehnya, sepasang sayapnya masih bergetar tiada hentinya. Bubuk laron berwarna hijau kepucat-pucatan telah memenuhi telapak tangan Tusiao Tian, melihat itu dia tertawa terbahak-bahak. Tampaknya laron penghisap darah itu seakan sudah ketakutan setengah mati hingga mendekati gila, sepasang matanya yang merah kini bertambah merah tajam, bahkan seolah sudah mulai melelehkan darah segar. Sambil tertawa Tusiao Tian segera berpaling ke arah Jui Pahai, kemudian ujarnya, bila laron semacam ini benar-benar pandai menghisap darah, sekarang sudah seharusnya menghisapkan darahku, belum habis perkataan itu di ucapkan, tiba-tiba paras mukanya berubah hebat. Satu tusukan keras yang menimbulkan perasaan sakit yang luar biasa muncul dari ibu jarinya, dengan perasaan terperanjat dia berpaling tampak olehnya sebuah tabung hisap berwarna merah darah dengan ujung jarumnya yang tajam telah menancap di ibu jari tangannya dan saat itu darah segar miliknya mulai dihisap oleh laron penghisap darah itu. Tidak terlukiskan rasa kaget bercampur ngeri yang dialami Tusiao Tian waktu itu, paras mukanya sampai berubah menjadi hijau membesi. Ketika dia mulai merasa bahwa darah segar telah dihisap keluar melalui jari tangannya, saat itu pula dia berdiri termangu, benarkah apa yang sedang dialaminya saat ini merupakan sebuah kejadian nyata? Apakah bukan hanya sebuah ilusi? Untuk berapa saat dia jadi kebingungan dan tidak bisa membedakan secara jelas. Laron penghisap darah dengan perasaan takut bercampur ngeri yang luar biasa dia menjerit. Karena teriakan yang keras disertai perasaan kaget yang luar biasa ini, tanpa sadar genggamannya pada laron penghisap darah itu pun jadi mengendor. Sereet diiringi desingan angin tajam, laron penghisap darah itu meloloskan diri dari genggamannya dan terbang ke udara, langsung menyusup kebalik pepohonan liu yang rindang. Dalam pada itu, laron penghisap darah yang kedua pun sudah terbang lenyap entah kemana. Sorot metle, tu siau tian tidak pernah terlepas dari tubuh laron yang sedang terbang kebalik rimbunya pepohonan. Menanti bayangan tubuh makhluk itu sudah lenyap dari pandangan, dia baru mengalihkan kembali sorot matanya ke atas ujung jari telunjuk sendiri. Tidak ada darah yang meleleh keluar, di ujung jari tangannya hanya tersisa setitik dah segar, namun hal itu sudah cukup membuat pandangan matanya terbelalak lebar. Jui Pahai ikut mengawasi ibu jari tangan tu siau tian yang berdarah itu, paras mukanya kini telah memucat bagaikan selembar kertas. Rasa takut, ngeri dan seram yang mencekam perasaan hatinya sekarang sedik pun tidak berada di bawah perasaan tu siau tian. Untuk berapa saat lamanya kedua orang itu hanya bisa berdiri termangu tanpa mampu melakukan suatu perbuatan apapun. Entah berapa saat sudah lewat, lama kemudian akhirnya tu siau tian memecahkan kesunyian lebih dahulu, katanya, tidak disangka ternyata makhluk ini benar-benar mampu menghisap darah dalam keadaan seperti ini, ternyata dia masih sanggup tertawa walaupun senyuman yang menghiasi bibirnya boleh dibilang sama sekali tidak mirip sebuah senyuman. Terlebih Jui Pahai, boleh dibilang dia tidak sanggup tertawa lagi, sambil mengamati ujung jari tu siau tian yang berdarah, gumamnya lirih, kemarin malam hanya muncul seekor, hari ini sudah dua ekor, berapa banyak yang akan muncul besok malam ucapan tersebut diutarakan dengan suara yang sangat aneh, boleh dibilang sama sekali tidak mirip dengan suara aslinya. tu siau tian hanya mendengarkan dengan wajah tertegun, hatinya bergidik, bulu romanya tanpa terasa pada bangun berdiri. Tiba-tiba Jui Pahai mengalihkan sorot matanya ke atas wajah tu siau tian, kemudian katanya lirih, begitu kau berhasil menemukan care yang tepat untuk menanggulangi serangan makhluk itu, cepatlah beritahu kepada ku begitu selesai berkata, ia segera beranjak pergi dari tempat itu dengan kecepatan luar biasa. Kau akan kemana sekarang teriak tu siau tian keras-keras. Aku akan mencari teman-teman yang lain, siapa tahu mereka punya care untuk menghadapinya ketika selesai mengucapkan perkataan itu, tubuhnya sudah berada jauh sekali. Tu siau tian tidak mengejar, sekujur tubuhnya seolah sudah menjadi kaku dan membeku di tengah rimbunya pepohonan. Dia sebetulnya tidak mau percaya kalau kejadian semacam ini merupakan sebuah kenyataan, tapi sekarang mau tidak mau dia harus mempercayainya. Menjelang tengah hari, kabut tipis makin menyelimut di tepi telaga, membungkus seluruh pepohonan liuh hingga tampak samar. Dahan liuh bergoyang terhembus angin musim semi, bergerak naik turun di tengah gulungan kabut, sesungguhnya pemandangan saat ini sangat indah, namun dalam pandangan tu siau tian justru terasa menyeramkan dan mendirikan bulu roma. Dahan pohon liuh yang bergoyang, ibarat kerumunan laron yang sedang menggeliat, laron penghisap darah, bulan 3 tanggal 3, senja telah menjelang tiba, hujan disertai angin membasahi seluruh jagat, membuat udara terasa dingin. Jui pahai duduk termenung seorang diri di dalam ruang kamarnya, kemas gulan dan kemurungan jelas membekas di atas raut mukanya dia baru saja selesai bersantap, ketika sisa nasi dan sayur dibawa keluar, semuanya utuh seolah tidak satupun yang pernah disentuh olehnya, dalam 2 hari belakangan selera makannya memang kurang begitu baik. Kemarin malam, meski laron penghisap darah tidak muncul lagi, namun kemunculan 2 ekor laron penghisap darah di tepi telagas yang tadi sudah lebih dari cukup untuk mempengaruhi selera makannya. Menyaksikan mimik mukanya itu, Gityokun ikut hilang selera makannya, jangan lagi bersantap, selera untuk berbicara pun ikut lenyap tidak berbekas. Gityokun bukan orang lain, dia adalah istri Jui Pahai, usianya 10 tahun lebih muda dibandingkan usia suaminya. 3 tahun berselang, dia masih nampak bagaikan sekuntum bunga segar yang terhembus angin musim semi, segar dan bergairah sehingga memancing datangnya kupu-kupu dan serangga, cantik, segar dan menawan hati. Tapi 3 tahun kemudian, dia nampak jauh lebih tua ketimbang Jui Pahai. Meskipun belum tampak kerut tandahinya, namun masa remaja seakan sudah jauh meninggalkan dirinya, yang tersisa sekarang hanya sepasang matanya yang jeli, sepasang matu jeli yang masih membawa sebuah kehangatan dari masa remajanya. Biji matanya yang berkilat ibarat dua gulungan bara api berwarna hitam, masih tetap berkialawan, masih tetap membara. Siapapun yang pernah bersuah dengannya, pasti dapat menduga kalau penghidupannya selama 3 tahun terakhir pasti kurang nyaman, pasti kurang bahagia. Kehidupan yang serba kecukupan bukan jaminan dapat menghilangkan semua kemurungan, kemas gulan dan kesengsaraan perasaan hatinya. Karena orang yang dinikahi sekarang bukanlah orang yang dia ingin nikahi. Semenjak menikah dengan Jui Pahai, kehidupannya seolah sudah mati separuh. Walaupun sampai kini dia belum sampai mati, namun wajahnya, perasaan hatinya tidak berbeda dengan sekuntum. Bunga yang mulai layu karena tidak pernah mendapat siraman air segar. Jui Pahai sama sekali tidak bisa menyelami perasaan hati istrinya, berbeda dengan Gito Amma, ibu angkatnya, orang tua ini sangat memahami perasaan hati anak asuhnya, hanya sayang Gito Amma tidak pernah memikirkan persoalan itu ke dalam hatinya. Apa yang dipikirkan Gito Amma tidak lebih hanya semacam benda, semacam benda yang bisa digunakan untuk membeli apa-apa, duit. Dulu, dia sengaja memelihara Gityokun karena dia tahu perempuan ini adalah seorang perempuan cantik, setelah tumbuh dewasa nanti, dari tubuhnya dia bisa merauk duit dalam jumlah yang sangat besar. Itulah sebabnya dia selalu memberikan hidangan dan pakaian terbaik untuk Gityokun, melatihnya menyanyi, menari dan memainkan alat musik, dia paksa gadis itu menjual nyanyi tanpa menjual badan, menemani orang minum arak tapi tidak menemani tidur, hal ini bukan dikarenakan dia sayang dengan perempuan ini, tapi ingin menunggu hingga munculnya seng pembeli yang ideal dan sesuai dengan kehendak hatinya. Ketika tawar-menawar mencapai satu angka kesepakatan, maka dia pun serahkan Gityokun kepada Jui Pahai bagaikan menyerahkan sebuah barang pesanan saja. Saat itulah Gityokun baru tahu manusia macam apakah Gito Amma dan apa maksud tujuannya, namun dia tidak bisa berbuat lain kecuali pasrah. Gito Amma punya banyak anak buah dan begundal, terlebih Jui Pahai, dia adalah seorang jagoan yang luar biasa, bila dirinya menolak perkawinan tersebut, bisa dipastikan hanya jalan kematian yang terbentang di depan matanya. Tentu saja dia tidak ingin memilih jalan kematian, sebab usianya masih sangat muda, sewaktu dikawinkan dengan Jui Pahai, usianya baru mencapai 19 tahun. Orang muda mana yang tidak menyayangi nyawanya sendiri? Apalagi seorang gadis yang baru berusia 19 tahun? Selama ini dia selalu beranggapan bisa menahan semua siksaan batin itu namun kenyataan membuktikan dia harus menerima kesemuanya itu dengan susah payah. Biarpun dia tumbuh dewasa dalam lingkungan pelacuran, gadis ini tidak pernah tertular gaya hidup serta tingkah laku kaum pelacur. Tapi kesemuanya itu bukan merupakan alasannya yang paling utama, alasannya yang terutama adalah karena hatinya sudah dimiliki orang lain. Pada malam pertama dia menikah dengan Jui Pahai, malam pengantin harus dialalui bagaikan dalam malam siksaan, malam perkosaan, dia merasa bagaikan sedang dinodai orang, diperkosa orang lain, siksaan batin tersebut selalu tersimpan dalam lubuk hatinya hingga detik ini. Dia tidak menjadi gelas sudah merupakan satu mukjizat, bayangkan saja, perempuan mana yang bisa hidup tenteram dalam suasana seperti ini. Tidak heran kalau kini raut mukanya berubah menjadi cepat tua. Meski penampilan mukanya hanya lebih tua 10 tahun, namun perasaan hatinya sudah lama mati, mati ketuaan. Tidak seorang manusia pun yang memahami perasaan hatinya, bahkan Jui Pahai sendiri pun sama sekali tidak tahu. Selama ini dia selalu menunjukkan sikap seakan dia amat mencintai Gityokun, selalu berusaha dan berupaya untuk merebut hati perempuan itu, berusaha membuatnya senang, gembira. Sayang dua hari ini sikapnya agak berubah, selama dua hari ini dia sama sekali tidak berselera untuk melakukan kebiasaan itu, dia sama sekali tidak punya semangat untuk melakukannya. Kehadiran laron penghisap darah telah membuat pikirannya kalut, membuat perasaan hatinya kacau balau. Mengapa laron penghisap darah selalu menampakkan diri di hadapannya? Apakah Raja Laron telah jatuhkan pilihannya terhadapnya? Laron yang muncul pada malam tanggal 1 bulan 3, apakah dia adalah utusan dari Raja Laron? Apakah laron penghisap darah itu adalah utusan khususnya? Mengapa si Raja Laron justru jatuhkan pilihannya terhadap dia? Bila seandainya kawanan laron penghisap darah datang menghisap darahnya, apa yang harus dia lakukan? Tindakan apa yang harus dia ambil? Setiap hari setiap waktu dia selalu memikirkan persoalan itu, tidak terkecuali pada saat sekarang. Butiran air hujan sudah lama berhenti menetes, namun air masih mengalir dari luar jendela, butir air berkilauan ketika tertimpa cahaya lentera, sekilas lewat kemudian lenyap dari pandangan mata. Dengan pikiran kusut Jui Pahai mengawasi butiran air di luar jendela, pikiran dan perasaan harinya kusut-sekusut tumpukan jerami, tiba-tiba cahaya lentera meredup lalu mati, kegelapan segera mencekam seluruh ruangan. Bagaikan burung yang takut dengan anak panah, Jui Pahai segera melompat bangun sambil memutar badannya. Secepat kilat, sorot matanya segera ditujukan ke atas lentera perak di atas meja kecil, tidak jauh di hadapannya sana. Di atas penutup lentera perak itu bertengger empat ekor laron penghisap darah, satu di sisi kiri, satu di kanan, satu di atas dan satu lagi di bawah, persis membentuk tanda salib. Empat ekor laron penghisap darah dengan empat pasang meta pada sayapnya yang berwarna merah darah, seakan-akan sedang mengawasi Jui Pahai tanpa berkedip, mengawasinya di bawah sorot cahaya yang redup. Tidak diketahui mereka datang dari mana, juga tidak terdengar suara sayap mereka sewaktu terbang memasuki ruangan itu, cahaya lentera hanya terasa redup bagaikan padam secara tiba-tiba lalu mereka telah muncul di sana, muncul bagaikan kehadiran setan iblis. Sepasang mata Jui Pahai terbelalak semakin lebar, diawasinya keempat ekor laron penghisap darah itu tanpa berkedip, kulit, otot dan daging wajahnya mulai mengejang keras lalu berdenyut tiada hentinya. Tangan kanannya sudah menggenggam kencang pedang Jit Sengkut Nia Kiam, peluh dingin membasahi seluruh jidatnya. Biarpun senjatanya belum diloloskan, meskipun serangan belum dilancarkan, namun hawa pembunuhan telah menyelimuti seluruh udara. Keempat ekor laron penghisap darah itu seolah belum merasakan datangnya ancaman, mereka tidak bergerak, pun tidak menunjukkan reaksi apapun. Justru yang dibuat terkejut oleh hulah dan tingkah laku Jui Pahai adalah Gityokun. Sebenarnya dia sedang duduk terpekur di sampingnya, duduk sambil menundukkan kepalanya, dia sama sekali tidak memperhatikan Jui Pahai, maka ketika suaminya melompat. Bangun secara tiba-tiba, bangku tempat duduk itu ikut dipukul balik oleh hulahnya. Belah am di tengah keheningan yang mencekam, suara itu kedengaran amat nyaring dan memekikan telinga. Dengan perasaan terkesiap dia mendongakan kepalanya, dengan cepat perempuan itu telah menyaksikan raut muka Jui Pahai yang diceka merasa takut, selembar wajah yang begitu ketakutan dan penuh diliputi rasa gelisah bercampur ngeri. Apa yang terjadi tanpa terasa dia menegur? Laron bisik Jui Pahai dengan suara gemetar. Apa? Laron apa Gityokun keheranan? Laron penghisap darah Laron penghisap darah Gityokun semakin keheranan. Dia belum pernah mendengar judulan itu, belum pernah tahu mahluk apakah itu. YAA, empat ekor laron penghisap darah ulang Jui Pahai dengan nada parau. Di mana itu, di atas penutup lentera seru Jui Pahai sambil menuding ke depan. Gityokun segera menoleh dan memandang ke arah mana yang ditunjuk. Tadi dia duduk persis di bawah lentera perak itu, sama sekali tidak merasa kalau di atas penutup lentera itu sudah bertengger empat ekor laron penghisap darah. Ketika cahaya lentera jadi redup tadi, dia pun seakan tidak merasakan kehadiran mahluk-mahluk itu. Kini, sorot matanya telah dialihkan ke atas penutup lentera itu, perasaan tercengang, keheranan dan tidak habis mengerti terlintas di wajahnya. Hanya perasaan keheranan, sama sekali tidak terbiasa rasa takut, atau ngeri atau seram. Dengan keheranan dia berpaling lagi memandang wajah Jui Pahai, kemudian serunya, empat ekor laron penghisap darah yang bertengger di penutup lentera. Mana? Kenapa aku tidak melihatnya Jui Pahai tertegun? Dia tidak sanggup menjawab, sepasang matanya terbelalak semakin lebar. Dengan sangat jelas dan nyata dia saksikan ada empat ekor laron penghisap darah, bahkan sekarang pun masih bertengger di atas penutup lentera itu. Kenapa Gityokun tidak melihatnya? Jangan-jangan sewaktu dia berpaling tadi, keempat ekor laron penghisap darah itu sudah menyembunyikan diri. Dia membelalakan matanya semakin lebar, serunya gelisah. Coba perhatikan lagi dengan seksama Gityokun mengiakan seraya berpaling, kali ini dia sama seperti Jui Pahai, membelalakan sepasang matanya lebar-lebar. Biarpun ukuran badan keempat ekor laron penghisap darah itu lebih kecil dari lalapun, sekarang, seharusnya sudah tidak bisa lolos dari pengamatan matanya. Dia memeriksa dengan lebih seksama lagi, namun akhirnya tetap menggeleng, ternyata perempuan itu tetap tidak menyaksikan sesuatu apapun. Sudah kau lihat tidak tahan Jui Pahai bertanya. Belum Gityokun menggeleng. Tapi, aku melihat dengan jelas, ada empat ekor laron penghisap darah. Hai, tapi aku tidak melihatnya, walau hanya seekor pun sahut Gityokun sambil menghela nafas panjang. Dia tidak mirip lagi berbohong, atau jangan-jangan pandangan mati sendiri yang telah kabur. Sambil mengucap matanya berulang kali kembali Jui Pahai berpaling mengawasi penutup lentera itu.